Selamat pagi Jemaat yang dikasih Tuhan Pada pagi hari ini kita boleh bersyukur Karena Tuhan senantiasa memberkati hidup kita Dan Tuhan juga sudah memelihara hidup kita hingga sampai saat ini Bapak-Ibu saudara sekalian Pada pagi hari ini Kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan Dan kita akan bersama-sama berdoa Ya Tuhan terima kasih kami bersyukur Untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini Dan kami bersyukur untuk segala berkat dan anugerah Tuhan Di dalam kehidupan kami Dan pagi hari ini kami bersama-sama akan Perenungkan firman Tuhan Bila akhirnya Tuhan yang akan memimpin Membuka mata hati kami Tuhan Oleh-boleh mendengarkan akan sabdamu Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur dan kami menyerahkan semua ke dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Bapak-Ibu saudara sekalian Tema pada hikmat pagi Pada hari ini adalah Hindari kebodohan Dan firman Tuhan akan diambil dari Kejadian 4 Ayat 20 hingga 22 Demikian firman Tuhan Ada itu melahirkan Yabal Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak Nama adiknya ialah Yubal Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling Sila juga melahirkan anak Yaitu tubal kain Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi Adik perempuan tubal kain Ialah Naama Demikian firman Tuhan Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Saudara apakah kita pernah melihat dan membaca sebuah gambar ilustrasi Dengan judul Our Education System Di gambar tersebut sedang berbaris rapi beberapa binatang Yaitu burung, kera, pingwin, gajah, ikan, anjing laut dan juga ada anjing Terdapat juga sebuah tulisan yang bermakna dari Albert Einstein demikian Semua orang itu jenius Tetapi jika Anda menilai ikan dengan kemampuannya untuk memanjat pohon Percayalah, itu adalah suatu kebodohan Saudara setiap orang pasti sepakat dengan pesan yang ingin disampaikan oleh gambar tersebut Bahwa menilai segala sesuatu dengan cara yang tidak tepat Maka akan menghasilkan penilaian yang keliru Ikan tidak mungkin bisa membajet pohon Karena ikan diciptakan untuk hidup di air dengan cara berenang Sebaliknya, tidak mungkin juga bagi seekor burung Untuk tinggal di air dan hidup di dalam air Karena burung diciptakan untuk hidup di udara dengan cara terbang Namun saudara, sayangnya pemahaman akan berbagai perbedaan Dan keberagaman di dalam alam semesta ini tidak selalu membuka cakra wal berpikir dan bertindak seseorang Dunia dalam realitasnya memang beragam dan penuh dengan begitu banyak perbedaan Tetapi ada orang-orang yang ingin memaksakan kesamaan dan keseragaman Dalam perikop kejadian 4 ayat 17 sampai dengan 26 Yang diberi judul oleh LAI keturunan kain, Seth dan Enos Merupakan silsilah keluarga dari keturunan Adam Nah menariknya keturunan kain ini diberikan porsi penjelasan yang lebih detail Ketika sampai pada Lamek, maka keterangannya menjadi sangat rinci Lamek mengambil dua istri, yaitu Ada dan Zila Ada melahirkan Yubal dan Yabal Sedangkan Zila melahirkan Tubal, Kain dan Naama Yabel disebut juga sebagai bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak Yubal merupakan bapak semua orang yang memainkan kecapi dan seruling Sedangkan Tubal dan Kain sebagai bapak semua tukang tembaga dan tukang besi Penuturan firman Tuhan tersebut memberikan penjelasan dan bukti Bahwa Tuhan menciptakan umatnya dengan segala keunikan, kekasannya masing-masing Tuhan memang menghendaki keberagaman dalam ciptaan-ciptaannya Oleh sebab itu hasrat untuk mempertentangkan dan memperbandingkan perbedaan yang ada adalah suatu kebodohan Saudara, keberagaman dalam keunikan adalah kehendak Tuhan Amin, mari kita berdoa Bapak Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan ampunilah kami jikalau seringkali kami memaksakan keberagaman kami ingin untuk semuanya harus seragam, harus sama Kami memaksakan kehendak kepada orang lain Ampunilah kami ya Tuhan Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh dapat dengan memahami setiap keberadaan sebagai suatu keunikan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Dan tolong kami juga untuk dapat saling menghargai satu dengan yang lain Terima kasih Bapak, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa Amin Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini Dan terus ingat kebenaran firman Tuhan Mari kita menghargai setiap perbedaan yang ada God bless you